Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman sahabat sembilan jagat ofisial jumpa lagi dengan saya sembilan jagat ofisial panji sembilan jagat ofisial jadi sore hari ini saya mau membahas soal tongkat yang sih saya bawa ya ini juga akan permintaan subscriber juga tongkat yang saya bawa itu seperti apa nanti kita coba ulas ya coba kita disini duduknya nah posisinya cari yang cari yang enak ya bener-bener sini enternya malah muter ke sini jadi nanti saya duduknya disitu saya nanti akan kamera kamera aja nila ini kesalahan teknis teman-teman ya jadi jadi disini saya membahas soal tongkat yang sini saya bawa jadi ini sebelum saya membahas tongkatnya saya mau mencoba ngasih motivasi lah ya buat teman-teman jadi buat teman-teman disana yang setidaknya jangan pernah yang namanya putus asa, jangan pernah mengeluh karena mengeluh ataupun putus asa itu bukan jalan yang baik semua orang punya masa kelam semua orang punya masalah semua orang punya masa yang buruk ya, tapi setidaknya kita harus bisa mencoba untuk merubah diri ataupun merubah perilaku lah ya biar lebih bermanfaat lagi buat teman-teman sama saudara-saudara kita semua ini pusaka yang sering saya bawa ya coba sini jar ini mas pajar gua ikut nah jelas nggak? jelas kan? jelas kan? bener oh jelas bener ini tongkat lulut ya ini dua sosok ini ada ini yang perempuan yang panjang agak dekat aja ini yang perempuan terus ini yang laki-laki ya ini asli ya alami ini bukan apa sih namanya bukan ukiran atau apa ini asli alami ini saya dapatkan tongkat ini dari guru saya guru saya yang di Tanjung Priuk Tanjung Priuk namanya Mbak ini Mbak Warsa Mbak Warsa ini di Tanjung Priuk lokasinya cuman dia udah almarhum ini saya dapatkan dari sana jadi untuk apa fungsi atau pun tongkat ini sepertinya buat menuntun gitu buat menuntun ya intinya menuntun supaya kita bener lah ya makanya saya rawat saya jaga amanah dari Ki Warsa atau Mbak Warsa ini ya termasuk guru saya juga di Tanjung Priuk ini untuk Wibawa juga sih Wibawa juga sekaligus membantu ya membantulah membantu yang fungsinya kalau tongkat itu ya supaya buat menuntun kita lah menuntun kita ke jalan yang benar itu bengong baik lagi nonton video apa sih cukup jelas gak jelas jelas Kang jelas banget ini kebetulan saya gak pake tripod saya yang jodoh-jodoh sama sendal itu buat senderan jadi saya pake Mas Jenal ini Kang Jenal pokoknya lagi main akhirnya yaudah nanti Kang Jenal yang megang ini Kang Jenal tadi abis lap ya iya betul Kang orang mau kita mau shotting ikut lap bingung jadinya ini namanya tongkat lulut ini dua ular sosoknya juga ada seekor macan juga macan maung macan bin maung ini teman-teman ya jelas ya biar gak penasaran yang sering saya bawa ini namanya tongkat lulut dua ular ya juga ada macannya juga ini jadi mudah-mudahan teman-teman informasi dari saya ya ada manfaatnya lah ya ada hikmahnya buat penjelasan pelajaran ini lokasinya saya di kebun bambu ya nyari yang sepi eh ternyata banyak yang nonton anak-anak aduh kacau juga ada saya pusaka juga ada pusaka pegangan juga ini coba mas Bajar ini juga mau tak informasikan agak dekat aja supaya jelas parah badan aja ini apa warisan ini ya cuman saya udah hak warisan sama mas Bajar nanti mas Bajar juga insya Allah akan buat video khusus jelas ya buat Bajar ini kris ini ya teman-teman barangkali pengen tahu lebih jelas jelas sebenarnya jelas ya ini untuk apa untuk sebuah kris ini saya gak apa sih bukan berarti saya gak paham ini kris apa jenisnya ya yang jelas ini untuk kewibawaan untuk penjagaan ibaratnya kayak buat apa ya wibawa gitu buat kepercayaan wibawa cuman untuk nama krisnya saya gak tahu ini kris jenis apa ya karena saya bukan ahli kris ya jadi yang saya tahu ini untuk kegunaannya untuk bawa ya tentunya dengan sereat lah sereat atas nama ya kita doanya sama Allah kan ini gak ini barangkali teman-teman ada yang tahu jenis kris apa ini kayak gini jenis kris apa biar paham jelas kan jenal jelas jelas kan barangkali teman-teman ada yang tahu jenis kris apa ini coba nanti di kolom komentar ya ya bener kan karena setahu saya ini fungsinya untuk wibawa juga kepercayaan kita kebalik oke kak panggiat nih coba lihat kita wajib segini tuh iya kak pajar jadi buat teman-teman disana kita gak bosan lah selalu mohon doanya supaya nanti ekspor kita selalu dilancarkan selalu aman ya jenal ya tentunya aman amin amin kak tadi juga udah alhamdulillah ada rezeki lah ya ya bener kak buat mas jenal embem 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 bener kak nanti ada videonya nanti ya di videonya iya di videonya ini juga ada satu pesaka lagi ini kayak semacam tombak ya tombak emas ini ada ujungnya ada emasnya nih ada warna emasnya ini kita dapatkan waktu di kediaman mas fajar ya dulu ya bener ya jadi ini tombak ini ini cukup anti anti-bledek ini sim nah kak ngasih ini anti-bledek anti-bledek itu kayak semacam apa ya berarti ya apa ya beledek ya petir iya anti-petir ini juga ada fungsi untuk kekuatan kebal ini ada kuningnya ini yang anti-petirnya ini buat kebalannya coba lebih dekat lagi iya bener kak itu ujungnya kuning kak ya ini ada anti-petirnya ini teman-teman ya kalau untuk fungsinya ada anti-petirnya tentu dengan syariat Gusti Allah ya kita mohon doanya sama Gusti Allah supaya ya barang ini berfungsi di dunia nyata kan iya bener kak kalau kita tidak minta sama Gusti Allah ya celaka kita ya jadi kita disini tidak pernah mendoakan Tuhan atau tidak pernah mendoakan Gusti Allah meskipun kita mempunyai benda pusat seperti ini tetap kita minta sama Gusti Allah supaya ada fungsinya kan jelas ya jelas banget jadi mudah-mudahan ada ini lah ada wawasan lah buat temen-temen ya penang notonya makin banyak ini saya ngomongnya agak kaku ini ini buat yang padat juga nih jadi memang barang pusaka yang kita dapat ya memang semuanya dibawa orang jadi ada yang bawa ke sana ke sini saya tidak pernah memegang gitu kan yang saya pegang ya cuman paling yang kemarin saya review sama tongkat ini kalau ini memang aku haris gitu kan aku haris dari guru saya dari Tanjung Priuk namanya Mbah Warsa atau Ki Warsa tapi kalau guru almarhum mudah-mudahan Ki Warsa atau Mbah Warsa diterimalah di Ibu setelah di sana ampunilah dosa-dosanya karena semua manusia punya masa hitam punya masa gelap punya dosa semua makanya ya wajarlah kita kan sebagai manusia biasa kita melakukan hal dosa ya wajar cuman ya cukuplah untuk seperti itu mudah-mudahan kita bisa merubah diri agar lebih baik lagi ya sebaratnya yang tadinya sering mabok sering minum minuman keras ya sudah gitu kan stop aja dulu kita beralih ke yang lebih bermanfaat kan gitu iya bener kan jadi udah berapa menit itu udah hampir 10 menit kan jadi cukup aja karena kita gak lama-lama ini saya lagi tongkat yang sering bawa sering saya bawa namanya tongkat lulut yang Ki Warsa bilang ini namanya tongkat lulut tongkat lulut sotok ular ular perempuan sama laki-laki ini yang perempuan ini yang laki-laki disini dan satu ada sosok singa eh singa mau mau macan 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 sama mau bener gak sih gak tau kan kayaknya sama ya kan jadi sekolahnya SN jelas ya temen-temen ya tadi ini ini melorot ini bener-bener ya ini gak keliatan jelas kan aduh jelas tapi gak apa-apa lah mudah-mudahan temen-temen jangan sampai kayak saya itu satu gitu sekali lagi motivasi saya buat temen-temen jangan pernah putus asa jangan pernah sedih ataupun menyerah semua orang punya masalah punya masa kelam punya masa hitam ya kita harus bisa merubah supaya hidup kita lebih berguna lagi buat saudara-saudara kita di lingkungan ataupun di masyarakat ataupun seluruh Indonesia intinya ya supaya ada manfaatnya hidup kita ya jadi yang tadinya suka minum atau apa yaudah stop kita beralih ke yang lebih bermanfaat lagi jadi informasi saya barangkali kurang lengkap karena ini ditonton banyak orang ya saya agak bener-bener ngomonginnya kaku ya mohon maaf ya nanti insya Allah jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Peci Merah Salam Peci Merah